Sebelumnya pada 29 Juli lalu, keluarga Dini Sera melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial. Mereka kecewa atas ponis bebas Ronald Tanur yang dinilai di luar nalar. Raut kekecewaan begitu lekat di wajah ayah Dini Sera Afrianti, korban penganiayaan kekasihnya Gregorius Ronald Tanur saat datang ke Komisi Yudisial Jakarta 29 Juli 2024 lalu. Keluarga menuntut keadilan dengan melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memfonis bebas Ronald Tanur. Ayah korban Ujang Suherman sangat terpukul dengan fonis itu. Bapak kecewa, kecewa lah. Walaupun Bapak orang bodo, apalagi orang pintar ya. Bapak juga orang bodo tidak masuk akal gitu. Harapan Bapak? Harapan Bapak mudah-mudahan mohon kepada semuanya. Semuanya, mohon diadili yang sebenar-benarnya. Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Jadi mudah-mudahan bijaksana, Hakim dan semua pendegak hukum itu. Semuanya amat, era apa, hadil. Sejumlah berkas pendukung sebagai alat bukti dibawa saat pelaporan ke Komisi Yudisial. Kuasa hukum menduga ada pelanggaran kode etik Hakim dengan mengabaikan bukti-bukti yang dituangkan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Jaksa menuntut Ronald Tanur dengan hukuman 12 tahun penjara. Bukti-bukti pendukung awal yang kami bawa adalah mungkin gambar-gambar yang menunjukkan bahwasannya pertimbangan Hakim yang digunakan, Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sudah tidak benar. Dan yang kedua, kami juga membawa bukti-bukti berupa surat dakwaan yang berisi tentang hasil visum. Yang dikatakan bahwasannya hasil visum itu tidak menerangkan, meninggal karena minum alkohol. Dan juga kami menunjukkan di dalam surat dakwaan itu juga bahwasannya tidak ada niat dari tersangka GRT untuk membawa korban ke rumah sakit sebagaimana yang dijadikan pertimbangan Hakim dari pengadilan negeri Surabaya untuk memutuskan bebas tersangka GRT. Fonis bebas anak ex-anggota DPR, Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti membuat publik marah karena putusan tersebut di luar nalar. Hakim menilai Ronald Tanur tidak terbukti melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap kekasihnya hingga tewas. Hakim juga menilai Ronald Tanur sudah berupaya menolong Dini Sera. Atas putusan jenggal ini, Karangan Bunga bertuliskan turut berduka cita atas matinya keadilan di Indonesia pun terpasang di halaman pengadilan negeri Surabaya sehari pasca Fonis bebas Ronald Tanur. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi